Ya baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Eko Haripudianto Kali ini saya akan berbagi tips atau cara kepada teman-teman semua bagaimana sih caranya menghilangkan background pada foto dengan satu kali klik saja Di Adobe Photoshop tentunya, oke Nah sebelum lanjut, saya sangat berterima kasih apabila teman-teman semua subscribe channel saya Karena dengan subscribe channel saya, artinya teman-teman sudah mendukung atau men-support saya untuk terus berkarya Sehingga saya menjadi lebih semangat nantinya Oke langsung saja, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu tentunya men-download, men-install aplikasi Adobe Photoshopnya Kalau misalnya sudah ada, tinggal dibuka saja Adobe Photoshopnya Saya disini kebetulan sudah men-install Adobe Photoshop CS6 Nah kalau misalkan sudah, teman-teman tinggal pilih fotonya yang mau dihilangkan backgroundnya yang mana Nah berhubung saya tidak punya foto yang bagus, jadi saya cari di internet saja ya teman-teman Saya cari siapa ya, Chris Hemsworth aja lah Hemsworth Nah Chris Hemsworth itu pemain Avenger, pemerantor Tahu kan, nah saya disini pilih yang bagus-bagus Nah ini saja Ini saja teman-teman, ini contoh saja ya Contoh, nah ini tinggal kita drag Photoshop Set Nah Tinggal kita drag ke Photoshop Jangan lupa ini di bagian kunci sini dihilangkan Klik dua kali saja Oke Nah kemudian, kalau misalkan sudah Tinggal pencet huruf W Nah W itu akan menunjukkan nanti ke bagian tools yang ini nih Namanya tool apa ini? Magic selection Eh magic wand tool Tinggal klik saja, satu kali klik-klik Nah ini tinggal di delete Oke Jadi Nah kalau misalkan masih ada layer-layer kayak gini Eh Teman-teman tinggal klik kanan Dislep aja Nah ini sudah jadi fotonya Nah Tapi syaratnya Kalau misalkan teman-teman pengen Satu kali klik dengan Magic tool ini Backgroundnya harus sama Kayak tadi kan ini Nah ini kan backgroundnya Setu warna ya Warna grey Kalau misalkan backgroundnya kayak Ada pepohonan atau apa Menggunakan itu Kurang pas rasanya Baiklah Kalau misalkan teman-teman sudah Menghilangkan backgroundnya Tinggal di save Cara meng-savenya yaitu Control shift S Control shift S Teman-teman save bisa dalam bentuk PNG Biasanya kalau misalkan pengen dihilangkan backgroundnya itu Teman-teman save dalam bentuk PNG Nah ini PNG Terus save di picture Misalkan Namain Hemsword Hemsword Earth Thor Oke Oke Nah teman-teman buka Di picture Ah gak ada Nah ini udah gak ada backgroundnya teman-teman Walaupun ini terlihat putih Tapi kalau misalkan ini dipasukkan ke photoshop Akan Terlihatnya kosong Property Nah ini sudah PNG itu kan PNG file Oke Baiklah teman-teman Ya Jadi Begitulah cara Membuat Foto Dengan backgroundnya kosong Dengan satu kali klik Bagaimana Simple kan Baiklah Segitu saja yang dapat saya Sampaikan Terima kasih Telah menonton video ini Semoga bermanfaat Selamat menonton video ini